Seberapa hari yang lalu, jagad dunia maya dihebohkan dengan penjual tahu viral. Yang dijual oleh seorang perempuan yang heboh ya. Nah kita akan tanya-tanya dulu dengan Amanda. Tunggu tangan dulu buat Amanda, silahkan. Kenapa tahunya viral, apakah dinamakan tahu empire atau gimana? Oke, Amanda gimana ceritanya sampai kamu berjualan tahu di stasiun deket MRT? Iya, cita-cita aku itu punya bisnis. Bisnis, oke. Kita belum ada ide atau background sebelumnya untuk membuat bisnis. Jadi kita memutuskan untuk franchise dulu. Franchise. Kenapa di stasiun MRT Hajinawi? Karena itu memang tempat kita sendiri. Jadi kita, jadi gak ngeluarin kos untuk tempat sih. Oh, biar gak ngeluarin biaya untuk tempatnya ya. Nah, sama Hajinawi-nya udah izin? Kalau udah gak ada. Itu jalannya doang sama jalan. Hajinawi-nya udah gak ada. Oh iya, iya. Kamu ini kan lulusan S2 ya? Iya. Apa tidak malu atau gengsi berjualan tahu? Enggak, karena emang di dalam diri saya, cita-cita saya yang punya bisnis, yaitu tekad dari diri saya. Luar biasa. Woman power. Keren ya, saya lihat luar biasa ini. Bener-bener menyampingkan yang namanya gengsi. Karena, toh, tetap aja jual tahu apa salahnya. Enggak ada yang salah. Tetap bagus kok. Bener. Tidak merugikan orang. Iya. Tidak korupsi. Betul. Tidak membuat orang celaka. Betul. Iya, kan usaha sendiri ya. Gak menipu. Tidak menipu. Gimana reaksi keluarga Anda ketika berjualan tahu? Ya, mungkin buat keluarga awalnya kan orang tua. Yang namanya orang tua kan lulusan S2 jualan tahu gitu. Katanya sampai diturunin banyak pegawai sampai kayak, yaudah pegawainya aja kamu di rumah gitu. Tetap dari sayanya gak bisa ninggalin itu. Mau kamu pegang sendiri ya? Iya, tetap saya kontrol di sana. Kontrol sendiri ya? Karena itu udah tanggung jawab saya. Wah. Kamu ikut menggoreng tahu juga pada waktu itu? Ikut. Sampai saat ini tadi siang pun saya masih goreng tahunya. Masih goreng? Masih goreng ke sini. Iya, semuanya ke sini. Jalan Haji Nawi ya? Enggak, di RS Fatmawati. Oh, RS Fatmawati. Iya, tapi ada lokasinya di bawah stasiun MRT Haji Nawi. Di bawah stasiun MRT. Di situ ya? Iya. Tiap hari jualan? Iya. Jam berapa biasanya jualan? Nanya-nanya mau beli ke sana? Lo enggak kan kalau nanya kan apa-apa. Iya, maksudnya. Promoin juga ya kan biar pada ke sana. Betul. Emang lo ke sana juga? Jam berapa biasanya ada di sana? Nah, lo ingat bro. Lo masih ada desuita, gue masih klaso. Tunggu, nonton nih anak saya juga nih. Bye bye. Oke, oke kesampingan nih lo. Itu skip ya, nanti jadi gosip ya. Oke. Oke. Apa aja? Ada reaksi dari netizen gak? Yang kamu terima setelah kamu viral. Apa aja? Ada yang positif, ada yang negatif. Ya, yang negatif itu sempat sih kayak nyakitin hati lah ya. Sakit hati kamu? Iya. Siapa namanya yang ngebully kamu? Oh, keren. Oh, kamu cari? Orang jujur kok mau jualan di... Bully. Malu siapa cam apa? Terus kamu setelah itu merasakan sakit hati, apa yang kamu lakukan? Hmm, tapi balik lagi ya, ini konsekuensinya buat aku, dibuat apa, udah dikenal orang, memang ada aja kan yang gak suka sama kita, jadi sampai ada yang nge-capture terus nge-DM ke ada yang ngomong kayak gini, terus aku cuman pesannya kayak, ya udah ikhlasin aja, itu juga bukan aku, jadi gak usah dianggap serius, angin aja. Iya, jadi di-diamin aja ya. Netizen itu yang julid-julid, justru malah itu sebetulnya men-support kamu. Tuh. Percaya deh, coba lihat. Tidak hanya julid, ada yang Agustut juga. Iya. Orang-orang yang begitu tuh, yang ngomong-ngomongnya nyinyir, ngomong-ngomongnya nyinyir, liat deh, pasti dia minta fallback. Iya. Followback, pasti ada tuh. Sebetulnya mereka nge-fans sama-sama. Gitu. Amanda, sebelum kamu banyak penjual perempuan yang viral, seperti penjual warteg, cilok, yamu, dan lain-lain. Dan beberapa netizen berkomentar bahwa kalian hanya menjual penampilan saja. Apa tanggapan kamu? Sedih sih dibilang gitu, aku juga banyak banget yang baca, cuman ah modal tampang atau gimana. Tapi silahkan dibuktikan, datang ke Tahugou Fatmawati, bisa dirasakan rasanya. Insya Allah, nanti datang. Harganya berapa, Neng, satunya, Neng? Perpisnya. Iya, perpisnya berapa? Rp1.600. Rp1.600. Jadi sehari bisa ngejual Rp4.800 piece. Iya. Cuan. Cuan. Hebat. Wanita karir ya. Iya. Luar biasa sekali. Mulai hari ini, besok gue akan jual tahu. Buang, biar apa, Pak? Hah? Biar apa? Biar viral. Lala dan Taskya, apa tanggapannya melihat profesi dia yang cantik, baik, terus berjualan tahu. S2 lagi, S2 lagi, dan mau jualan tahu. Kalau Lala, gak ada yang salah, perempuan itu zaman sekarang banyak perempuan yang berinovasi, banyak perempuan kreatif, banyak perempuan yang menunjukkan kalau kita perempuan bisa ngapain apa aja yang kita mau. Jadi gak ada yang salah, apalagi ada yang bilang cuma jual tampang aja, please. Perempuan jauh lebih hebat dari itu dan kita cuma, bukan cuma jual tampang aja. Lala, luar biasa. Iya, jadi kayak appreciate. Itu sesuatu yang luar biasa, mau buat usaha. Dan emang cantik, makanya makin laku. Kalau jual tampang kan beda, jualannya juga kan. Tahu, tahu, itu baru jual tampang, kan emang jual tahu biasa aja. Tanda banyak ngomong juga. Tahu kan digoreng, kalau jual tampang, tampang ini goreng. Lalu Taskia, menurut kamu. Kalau aku sih ngeliat, apalagi kan Kamanda ini kan jadi viral juga kan, karena tahunya. Pasti kan tahunya juga enak lah, gak mungkin cuma karena modal tampang doang. Dan kenapa harus malu juga dengan pekerjaan, menjual tahu gitu. Yang penting halal, terus juga dia suka, kenapa enggak gitu sih. Iya. Yang penting jalanin apa yang kita suka aja sih. Betul. Emang harus dicoba. Di mana sih tadi tuh? Kriuk-kriuk. Mau nyobain tahu kriuk-kriuk. Kriuk-kriuk emang tahunya ya. Bang Perry mau ditanyain. Iya. Manda ini kan S2 ya? Iya. S2 jurusan apa? Business Management. Banyak banget. Tepakai nggak dijualan tahu ini? Sangat terpakai. Sangat terpakai? Iya. Management. Iya. Contohnya seperti apa? Pemakasian. Iya. Bagaimana kita mau manage orang-orang karyawan kita. Betul. Terus kayak marketingnya yang kita lakukan harus bagaimana. Terus kayak ini ke depannya mau dibawa kemana usaha. Dan terpakai juga dan bisa besar juga ya kan. Bisa buka cabang di mana-mana. Pendidikan mau tetap nomor satu ya, Tung Sule ya. Iya. Tapi udah buka cabang atau? Untuk ini aku rencananya mau menstabilkan dulu, baru buka cabang lagi gitu. Mungkin buka puasa dulu lah mungkin ya. Beda, beda. Tapi luar biasa ya, tepuk tangan sekali lagi. Bapak ada yang mau ditanyain lagi? Ada yang mau ditanyain lagi? Bapak banyak, namun. Saya lagi nunggu nih, ada pertanyaan nggak disitu. Pertanyaan apa aja mungkin? Oke. Sudah berapa lama, Amanda? Dua minggu. Baru dua minggu? Iya. Baru dua minggu dan viral? Yang membuat viral tuh bukan kamu sendiri, tapi orang justru yang videoin kamu ya? Dan emang aku nggak ada niatan buat viralin. Nggak sengaja bikin video biar viral gitu ya? Nggak. Katanya kalau nggak salah dari vlogger-vlogger. Iya, ada youtubers. YouTubers. Kan aku lagi goreng. Aku kan nggak ngasih siapa yang beli, siapa yang datang. Saya kan sibuk menjual ya. Kamu nggak nyadar ada yang merah gitu? Nggak. Nggak. Mungkin lagi gini terus ada yang merah. Kalau kamu sadar, mungkin kamu gini kali ya. Tahunya tuh tahu apa sih? Tahu sumedang, tahu pong, atau tahu? Kriuk-kriuk. Iya, semacam tahu base-nya ya. Base-nya itu tahu sumedang, tahu sutra gitu. Lembut. Iya, berarti dalamnya masih ada ya bukan tahu pongnya. Masih, masih. Di luarnya pakai tepung. Iya, betul. Itu ada isinya tahu isi? Nggak ada. Polos aja? Polos, tapi di dalamnya biasanya orang-orang kosong ya. Iya. Tapi ini ada isinya. Oh, kamu kasih isinya disitu? Nggak. Emang dari sananya. Oh, dari sananya memang udah padat? Iya, betul. Ada soalnya tahu yang kopong? Iya, betul. Itu tahu pong namanya. Jangan. Jangan tahu yang kosong. Kenapa, Kak? Kemarin ada tahu kosong dikontrakin ya. Oh, jangan. Iya. Beda. Tama kos-kosan. Kos-kosan. Amanda mungkin mau kasih tips buat nonton. Yang mau bikin usaha seperti Amanda. Jangan hanya bilang modal tampang. Bahkan ada yang punya tampang, tapi they do nothing. Nggak ada yang punya apa-apa. Tahu, bukan donat. Silahkan. Iya, buat anak muda Indonesia, jangan takut untuk memulai bisnis. Dan hilangkan gengsi kalian, ego kalian. Setuju. Malu-malu. Iya. Jangan takut. Dibilang yang buruk-buruk. Tetap semangat. Oke, luar biasa. Amanda bisa di sebelah sini, Amanda. Terima kasih sudah hadir di ini talk show. Semoga. Mas Sule, tapi ini mungkin dicoba dulu, Mas Sule. Oh, boleh-boleh. Kenapa nggak dari tadi? Aku udah selaman kan aku jadi malu. Nggak apa-apa. Bisa dicoba tahunya ya? Tahu ini emang, iya. Coba rasanya ya. Mana kamu? Oh ya? Mana, Bang? Tapi ini lebih enak kalau panas-panas ya, Bang? Tunggu ya, Jeng? Tapi sumpah, emang enak banget. Ada rasa tangan. Ini ada capulan telur ya? Luar biasa. Ada sih, pasti di bumbunya. Ini enak banget. Ini kamu dapat tahunya sendiri, bikin sendiri atau? Ini nggak terlalu asin, tapi setia. Wow. Lu terbohong, enak. Ini enak-sumpah enak banget. Sayangnya itu. Jadi sebelah mana ini duelnya? Di Hajinawi. Jadi si tepungnya itu dilak-lakkan kayak yang Tauran ya, Jeng? Di Jalanan Mawati. Di Jalanan Mawati-nya. Nah, pertigaan Abdul Majid. Abdul Majid apa? Iya, iya. Anuk udah naik ke atas. Itu Saksatena. Oh, di Totoganannya. Oke. Amanda, terima kasih. Saya mau mendengarkan kamu bilang di sini aja. Tengik kan? Di sini aja bilang. Oke. Di sini aja. Di sini aja. Di sini aja.